Wiersa Istanda Angkat Bicara atas kegugatan Komisioner KPK ke Mahkamah Konstitusi. Tata cara pembentukan revisi Undang-Undang KPK menjadi salah satu fokus uji materi. Merespon uji materi yang diajukan Komisioner KPK ke MK Istanda Angkat Bicara. Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung menegaskan setiap perkara hukum dapat diselesaikan sesuai konstitusi. Indonesia adalah negara hukum, kita menghormati sepenuhnya apa yang dilakukan oleh siapapun yang melakukan judicial review terhadap Undang-Undang KPK. Maka dengan demikian karena ini sudah masuk pada wilayah hukum dan sudah di Mahkamah Konstitusi, tentunya kita menghormati dan kita menunggu apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, siapapun orangnya harus menghormati dan menjalankan itu. Sejumlah Komisioner KPK resmi mengajukan uji materi Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi Rabu kemarin. Dalam gugatan kali ini, pimpinan KPK melampirkan sejumlah berkas terkait tata cara pembentukan revisi Undang-Undang KPK. Yang kami minta adalah bahwa karena proses formilnya tidak sesuai dengan aturan atau peraturan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kami bisa jelaskan apa saja yang akhirnya banyak yang ada kesalahan di materi. Tetapi tujuan utama pengujian ini kami mengacu kepada untuk menguji formilnya dulu. Meski berstatus sebagai pimpinan, pemohon uji materi ini mengatasnamakan tim advokasi Undang-Undang KPK dan bukan sebagai lembaga. Mereka berharap MK dapat menyelesaikan sengketa konstitusi dengan bijak. Tim Liputan AI News melaporkan.